Ahmad Nasir alias AN, 22 tahun, tersangka kasus tewasnya ABK 16 tahun putri dari PJ Gubernur Papua Penggudungan, Nikolaus Kondomo, hanya tertunduk, lesu saat dihadirkan dalam konferensi pers pada Senin 22 Mei. ANI menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga dari korban. Yang juga tampak tertunduk, tak banyak berbicara saat diberi kesempatan untuk bicara. ANI mengakui perbuatannya yang mengibatkan tewasnya remaja putri di Nikolausnya di Banyumanik, Sumarang tersebut. Dalam pengakuannya, ia siap bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. ANI sendiri ternyata tak mengetahui korban merupakan anak PJ Gubernur di Papua. Kapol Restabe, Sumarang, Kompes, Paul Irwan Arwar, mengatakan keduanya saling kenal di media sosial Instagram. Selepas berkenalan pada 3 Mei 2023, mereka saling bertukar akun Telegram dan juga nomor WhatsApp. Mereka terus menjalin komunikasi hingga akhirnya mereka janji bertemu pada Kamis 18 Mei sekirap pukul 10 pagi. Korban dijemput tersangka menggunakan motor lalu dibawa ke kos Venus Jalan Pauyatan Luhur, Tinjomoyo, Banyumanik. Kenati warga kota Sumarang tersangka memiliki kamar kos di Banyumanik. Tersangka baru menyewa kamar kos tersebut dua minggu sebelum kejadian. Di sisi lain, korban dan tersangka ternyata sudah mengenal selama 15 hari. Di dalam kamar, Aen sudah menyiapkan miras jenis kawakawa dan juga anggur merah untuk keduanya minum. Dari keterangan Aen, ia menyebutkan ABK minum atas inisiatifnya sendiri. Irwan mengatakan pihaknya menemukan adanya dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh ABK sebelum meninggal dunia. Saat ditanya soal hal tersebut, Aen mengaku memang menyetubuhi ABK namun atas dasar suka sama suka. Namun pihak kepolisian menemukan adanya luka di bagian alat vital korban. Selesai minum, korban kemudian mual hebat hingga tersangka panik. Tersangka lalu keluar ke Marcos membeli air kelapa dan susu berbren. Dua minuman tersebut ternyata belum bisa mengatasi mual yang dialami oleh ABK. Tak berselang lama, korban kemudian dikejang dan kemudian dibawa ke rumah sakit Elizabeth. Namun khas, nyawa korban tak bisa ditolong. Baik, Aak. Terbini, Ma terbini. Apa yang harus menampilkan? Sebelumnya saya mengakui kealahan saya dan saya minta maaf sebesar-besarnya ada warga besar korban dan juga orang-orang yang kesangkutan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!